Intro Sahabat Jelajah Budaya Pada Sabtu 10 Februari 2024 Komunitas Jelajah Budaya menjelajah ke kawasan Pecinan Yang bertepatan Tahun Baru Imlek Yang merupakan perayaan penting bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia Pertama-tama para penjelajah budaya berkumpul di Tugu Jam Stasiun Jakarta Kota Setelah peserta registrasi ulang dan mendapatkan snek pagi serta pin unik KJB Acaranya dilanjutkan dengan pengantar sejarah Pecinan Glodok oleh Mas Kartum Setiawan Yang merupakan sejarawan yang banyak melakukan penelitian mengenai sejarah Jakarta Kota-kota ke ini, jadi kalau kita lihat bangunan-bangunan yang dibangun pada abad ke-18 Itu pasti mempunyai ciri antitektur Tionghoa gitu kan Kalau kita kata-kala usung Darah Jakarta, Kota Elah gitu kan Terus Toko Merah nanti kita akan di arah sana Kemudian kalau kita lihat yang tahun lalu kita kan dari Tionghoa Nasional Sebelum sampai ke Pecinan Glodok Sepanjang jalan banyak bangunan cagar budaya perbankan yang memiliki keindahan arsitektur tempo dulu Jadi ada yang membandingkan gedung yang posisi di Tara dengan foto gedung yang 10 tahun 19 Jadi kalau membandingkan gedung ini yang foto yang terakhir yang tahun 19 Kembali ke perjalanan pada hari ini Menurut Mas Kartum, keberadaan masyarakat Tionghoa di Jakarta sudah cukup lama Bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara Orang Tionghoa sudah banyak berada di Pulau Jawa untuk melakukan perdagangan Dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara Daerah Glodok atau Pecinan Salah satu kampung tua di Jakarta berada di luar Kastel Batapia atau Omel Laden Yang dijadikan pemukiman orang-orang Tionghoa Pasca pembantaian komunitas Tionghoa tahun 1740 Kawasan ini dijadikan konsentrasi untuk tempat tinggal bagi etnis Tionghoa Daerah yang dipilih adalah Glodok yang lokasinya tidak jauh dari pusat pemerintahan Kota Batapia Di Statuis atau Museum Sejarah Jakarta Alasan penguasa POC menempatkan mereka di Glodok Agar penguasannya lebih mudah Oleh karena itu, di dekat tembok tersebut dibangun bastion yang dilengkapi dengan meriam Tempo dulu atau Batapia Tempo dulu Ini banyak ngambil gambar baru ini Sama begitu nyebutkan Apa yang gini buat main anak-anak? Yoyo, yoyo Yoyo Pada saat ini, Glodok telah berkembang menjadi pusat kegiatan perdagangan warga Tionghoa Dan tentunya dengan aktivitas warganya Karena itu, ketika kita menelusuri jalan-jalan di kelurahan Glodok Diperlukan banyak imajinasi dan fantasi Tempo dulu Sejak Abdurrahman Wahid menjadi presiden Banyak kebudayaan Tionghoa yang sejak Orde Lama dan Orde Baru dilarang Kini dihidupkan kembali Perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek Perayaan Cap Gome Dan pawai budaya selalu dirayakan setiap tahunnya Salah satu yang menarik ketika kita jalan-jalan di kawasan Pecinan ini Adalah ragam hias rumah toko atau ruko yang terdapat di kiri kanan jalan Rumah toko ini sudah ada sejak lama Yang berfungsi sebagai toko sekaligus rumah tinggal Konstruksi didominasi bahan bata dan kayu Umumnya, bangunan-bangunan ini berhimpitan satu sama lainnya Dan memanjang ke belakang Bagian bangunan yang masih tampak asli Hanya pada bagian atapnya yang meruncing Beberapa bangunan seperti toko obat Lai Antong Yang merupakan salah satu arsitektur bangunan Cina Yang cukup terkenal pada masanya Hal ini tampak terlihat dari besarnya badan bangunan Dan tingginya atap Namun saat ini bila diperhatikan Tampak bahwa lantai pada bangunan ini lebih rendah daripada jalan utama di depannya Hal ini menunjukkan telah terjadi peninggian jalan Sehingga mengakibatkan banjir selalu melanda bangunan ini Pada masa hujan Lantai bangunan masih asli Dan pada bagian belakang bangunan didominasi oleh bahan konstruksi kayu Yang masih asli dari masa lalu Berseberangan dengan toko obat Tampak kelenteng yang terletak di hub jalan ini Bernama kelenteng budi Dharma Walaupun ukuran kelenteng kecil Bila dibandingkan dengan kelenteng lainnya Namun salah satu aset bangunan cagar budaya Yang perlu dilestarikan keberadaannya Baik sahabat jelajah budaya Itulah part 1 Dari penjelajahan komunitas jelajah budaya Di area Pecinan Glodok, Jakarta Dan tunggu bagian kedua dari penjelajahan kita Sampai jumpa di video berikutnya Kunjungi, lindungi, dan lestarikan Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!